Bekasi, Jawa Barat, belakangan menjadi bulan-bulanan masyarakat. Cuaka panasnya, lokasi jauhnya, infrastruktur, bau sampahnya, dijadikan bahan candaan. Namun tahukah, kota yang terletak di pinggiran ibu kota ini bukannya berdiri tanpa sabab-musabab. Kelahirannya didasari oleh sejarah masa lampau kejayaan Kerajaan Taruman Negara sejak abad ke-5 Masehi. Menurut para ahli sejarah, Bekasi merupakan ibu kota Kerajaan Taruman Negara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang terkenal dengan Raja Purnawarman. Saat itu Bekasi dikenal dengan nama Dayauh Sunda Sembawa atau Jayagir. Jejak-jejak kejayaan Kerajaan Taruman Negara di Bekasi tercatat dalam prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Di prasasti itu diceritakan perintah Raja Purnawarman untuk menggali Kali Chandrabhaga atau Kali Bekasi yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindar dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Taruman Negara. Saluran irigasi itu pun dibangun membentang sejauh 11 km dan masih bisa dijumpai hingga kini. Proyek inilah yang disebut-sebut sebagai salah satu bagian dari puncak kejayaan Taruman Negara. Setelah Taruman Negara runtuh, abad 7, kerajaan lain yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah Kerajaan Pajajaran. Ini terlihat dari situs sejarah batu tulis di daerah Bogor. Bekasi disebutkan merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di kota Bekasi ini pula lah asal Maharaja Tarusbawa, peniri Kerajaan Sunda menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragu Mulia, penguasa Pajajaran yang terakhir.